Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut disini ke pertemuan 3 Membahas tentang organisasi komputer Nah ini ada sistem mikroprocessor itu bekerja pada 2 level tegangan Yaitu 0V dan plus 5V Kita dapat mempergunakan sistem bilangan binari Untuk mempresentasikan kedua level tegangan tersebut Dengan simbol 0 dan simbol 1 Lalu kita mengenal dengan sistem digital dan analog Sistem yang hanya mengenal 2 besaran seperti halnya mikroprocessor disebut sistem digital Sistem yang mengenal jumlah besaran yang sangat banyak Bahkan mencapai takder hingga disebut sistem analog Pada umumnya di luar sistem mikroprocessor menggunakan sistem analog Karena adanya perbedaan ini Sebelum mikroprocessor dapat mengolah data dari luar sistemnya Data tersebut harus dikonversi dulu ke sistem digital Perubahan ini dilakukan oleh block input dan block output Nah ini block diagram dari Orkom ya Nah ini block input mempunyai 2 fungsi yaitu mengkonversi besaran yang berlaku Di luar sistem mikroprocessor menjadi besaran binar Dan menyimpan informasi binar untuk sementara waktu sampai mikroprocessor memiliki waktu untuk membancanya Contoh agar sinyal dari mikroprocessor dapat direkam oleh mikroprocessor Diperlukan ADC Analog to digital converter yang terdapat di soundcard dalam komputer Anda Alu dan CU block control unit Berfungsi untuk mengatur operasi seluruh sistem dengan menghasilkan atau memproses sinyal kontrol Alu atau arithmetic and logic unit Berfungsi untuk membantu control unit saat melakukan perhitungan aritematika Add, sub, dan logika N, or, X, or, dan lainnya Memory berfungsi untuk menyimpan informasi binar Kalau ada output memiliki 2 fungsi yaitu Mengkonversi besaran binar menjadi suatu besaran tertentu Menyimpan informasi binar dari mikroprocessor sampai perangkat luar yang akan membaca data tersebut siap Contoh agar informasi lagu yang disimpan di memori dapat didengarkan dari speaker Maka diperlukan DAC Digital to Analog Converter yang terdapat di soundcard dalam komputer Anda Cara kerja block.com Sistem di luar sistem mikroprocessor Bekerja pada besaran analog Block input berfungsi untuk mengubah besaran tersebut menjadi besaran binar Yang dapat dimengerti oleh mikroprocessor Setelah proses input mengubahnya menjadi besaran binar Maka informasi binar tersebut dikirimkan ke mikroprocessor Agar mikroprocessor mengetahui bahwa block input akan mengirimkan data Terlebih dulu block input mengirim sinyal kontrol ke mikroprocessor Kontrol unit setelah menerima sinyal kontrol tersebut akan membaca informasi yang diberikan oleh block input dan menyimpannya di memori Jika diperlukan informasi yang disimpan di memori tersebut akan diambil kembali untuk diproses lebih lanjut dengan bantuan alu Hasil proses ini dikirimkan oleh kontrol unit ke block output Block output akan mengubah besaran binar menjadi suatu besaran tertentu sesuai keinginan pembuatnya Sekarang kita lanjut Pertemuan 4 Kita akan membahas tentang mode minimum dan maksimum Di sini ada operasi mode minimum Dimana merupakan cara yang paling mudah untuk mengoperasikan mikroprocessor 8086 atau 8088 Biaya lebih murah karena semua sistem kontrol untuk mengontrol memori dan input output dibangkitkan oleh mikroprocessor Sinyal-sinyal kontrol ini sama dengan Intel 8085A Peripheral 8 bit untuk digunakan dengan 8086 atau 8088 tanpa pertimbangan khusus Sedangkan operasi mode maximum berbeda dengan operasi mode minimum dalam hal beberapa sinyal kontrol harus dibangkitkan secara eksternal Hal ini membutuhkan bus controller 8288 Tidak ada cukup pin pada 8086 atau 8088 Untuk pendali bus selama mode maksimum karena pin-pin baru dan fitur-fitur baru telah menggantikan beberapa diantaranya Mode maksimum biasanya hanya digunakan ketika sistem berisi Co-professor eksternal seperti Co-processor 8086 untuk aritematik Nah disini ada bagan organisasi komputer Yang tadi ya Yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya Nah disini ada prinsip membaca dan menulis Dari bagan organisasi komputer di atas terlihat bahwa Mikro-professor dapat mengambil membaca informasi dari memori Menyimpan informasi ke memori Seperti halnya manusia yang ingin menulis pada suatu buku dan membaca suatu informasi dari buku Pertama-tama manusia harus dapat menentukan dimana lokasi informasi tersebut berada Baru setelah itu dapat menuliskan informasinya atau membaca informasinya Hal yang sama juga berlaku pada mikro-professor Dimana sebelum mikro-professor dapat membaca data dari memori Pertama-tama mikro-professor harus menyediakan informasi mengenai dimana data tersebut berada Lalu sebelum mikro-professor dapat menuliskan suatu data Pertama-tama mikro-professor harus menyediakan informasi mengenai dimana data tersebut akan ditulis Informasi mengenai dimana data tersebut disebut dengan alamat atau adres Nah disini ada proses pembacaan data oleh mikro-professor diri Mikro-professornya contohnya 86 Urutan kerja pembacaan data Mikro-professor 88A mempersiapkan alamat dari data yang akan dibaca Mikro-professor 88A mengirimkan sinyal Read ke memori Setelah menerima sinyal read Memory mencari data yang diinginkan mikro-professor 88A sesuai dengan alamat yang dipegang Data yang sesuai dikirimkan oleh memori ke mikro-professor 88A Dan disini ada jenis-jenis memori Ada ROM Ada BIP ROM Ada EPROM Ada IP ROM Oh itu untuk Streamware ya Sedangkan untuk softwarenya ada RAM Ini proses penulisan data oleh mikro-professor ke memori Mikro-professor 88A mempersiapkan alamat dimana data akan ditulis Mikro-professor 88A mempersiapkan data yang akan ditulis Mikro-professor 88A mengirimkan sinyal write ke memori Setelah menerima sinyal write Memori membaca data yang diberikan oleh mikro-professor 88A untuk meletakkan sesuai dengan alamat yang ditentukan Nah ini ada saluran atau busnya Informasi dan saluran yang digunakan pada proses baca dan tulis Pada proses penulisan dan pembacaan data mikro-professor 88A menggunakan 3 buah saluran khusus untuk mengirimkan informasi berupa alamat Data dan kontrol baca atau tulis Ketiga saluran bus tersebut adalah bus alamat, bus data, dan bus kontrol Nah ini bus data, bus alamat, bus kontrol ya Oke, sekian dulu Untuk pertemuan kali ini Kalian bisa lihat tugasnya di dalam Aido Selamat menyaksikan dan selamat mengerjakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!